Hai sahabat BP Batam, hari ini 9 November 2017 seluruh pimpinan BP Batam mengunjungi Kapolda Kepulauan Riau. Kira-kira beliau-beliau ini mau ngapain ya? Berikut kami hadirkan liputannya hanya untuk Anda. Dalam rangka meningkatkan silaturahmi dan sinergitas antara kedua instansi, Kepala BP Batam Lukita Narsyatuwo ditemani jajarannya datang berkunjung ke kantor Polda Kepri. Kunjungan ini langsung disambut baik oleh Kapolda Kepri Irjenpol Sambudi Gusdian. Dalam sambutannya Kapolda berharap BP Batam dapat menciptakan iklim investasi dunia usaha yang kondusif dengan membangun dialog komunikasi dengan berbagai unsur pemangku kepentingan di Batam. Kepala BP Batam dalam sambutannya juga mengutarakan tujuan utama kunjungan ini tak lain dalam upaya mencari masukan dan gambaran untuk kemajuan Batam ke depannya. Agar dapat mengejar target Batam Bersatu untuk maju, dalam dua tahun ekonomi tumbuh 7 persen. Batam beserta seluruh deputnya hadir di Mapolda kami dalam rangka menyampaikan program Quick Queen 100 hari mereka. Dan saya sangat apresiat mereka memiliki program Quick Queen yang memang itu yang ditunggu oleh masyarakat Batam dan pemerintah kota Batam. Mereka akan mendedikasikan seluruh yang mereka dengar dari masyarakat dan pemerintah kota Batam. Dan saya melihat mereka memaparkan dalam waktu 100 hari akan menyerahkan berbagai aset untuk dalam lingkup pekerjaan pemerintah otonom kota Batam. Kemudian dari bapak-bapak yang sekarang mengawaki BP Batam juga mendedikasikan tiga kegiatan yang bersifat internasional akan diadakan di Batam yaitu badminton, maraton, dan karnaval seperti di Jember didedikasikan, dipersembahkan dalam rangka ulang tahun kota Batam. Ini luar biasa, ini suatu sinergitas yang mudah-mudahan ini harus didukung oleh seluruh masyarakat di Kepulauan Rio khususnya Batam dan seluruh elemen masyarakat yang ada di Batam mendukung program rekonsiliasi antara BP Batam dan pemerintah kota Batam yang mudah-mudahan program BBM 27 bersama membangun dalam waktu tempoh 2 tahun pertumbuhan 7% bisa tercapai. Selamat untuk Pak Lukito, teman-teman, dan terima kasih atas kunjungannya di Polda Kepulauan. Kami juga atas nama pimpinan BP Batam mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap Bapak Kapolda dan Bersajar Jaran atas penerimaan yang baik pada pertemuan hari ini dan yang lebih lagi kami bersyukur bahwa dukungan beliau yang sangat kuat kepada BP Batam dan tentunya untuk bisa membangun BP Batam yang lebih baik ke depan tadi program BBM 27 2 tahun 7%. Kami menyadari banyak tantangan yang kami hadapi tetapi dengan tadi saran dan rekomendasi beliau bahwa selesaikan permasalahan itu secara win-win namun kalau diperlukan ketegasan itu harus dilakukan kami akan melakukan itu tentu dengan basis-basis landasan hukum yang tegas tapi tadi bahwa keinginan kita untuk bisa membangun Batam bersama membangun Batam lebih baik itu tentunya memerlukan dukungan semua stakeholders nah ini juga harus diperlukan langkah-langkah yang jelas dan tegas kami akan lakukan dan dalam hal ini sekali lagi kami bersyukur bahwa Pak Kapolda Bersajar Jaran akan mendukung langkah-langkah kami dalam rangka menciptakan Batam yang lebih aman lebih nyaman, lebih hijau, lebih indah dan tentu lebih sejahtera untuk masyarakat semua dan sekali lagi bahwa pembangunan Batam itu tentu akan baik untuk Batam tetapi juga baik untuk Provinsi Kepulauan Riau dan yang terutama juga adalah Batam untuk Indonesia yang kita cintai semoga dalam kunjungan silaturahmi kali ini BP Batam dapat bersinergi bersama Polda Kepulauan Riau lebih baik lagi demikian Info Humas BP Batam terima kasih